Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi ya tentunya di channel ini Oke jadi di kesempatan kali ini admin akan mereview lagi firmware dari Om inisial G ya yang dimana firmware ini khusus untuk STB tipe HG680 FG dan disini kriteria ataupun identiknya ya firmware dari Om inisial G itu temperaturnya ada dua ya seperti itu Oke seperti apa untuk tampilan dan menu-menu tuh kalian bisa simak video ini jangan di-skip Oke lanjut saja disini untuk username itu masih root dan untuk password kalian bisa cek di kolom deskripsi ya kalian cek saja disana untuk username dan passwordnya Oke kita langsung ke tampilan overview nah disini ini internet diskonek berarti STB admin tuh enggak ada koneksi internetnya karena admin enggak punya modem lagi ya dan disini menggunakan tbhg680 FG yang ini ya dan bagi kalian yang ingin mencari Facebook pembuild firmware ini ini ya namanya kalian cek saja di Facebook itu sudah ada namanya insial G di kalian dan jika ingin berdonasi dan semacamnya kalian bisa donasi ke ini guys ya seperti itu admin hanya pereview saja seperti itu ya Oke untuk firmware OpenWare ini menggunakan versi 23.05 RC2 dan dengan karnel 5.9.16 dan dual temperatur jadi disini ada CPU thermal temperaturnya dan ada DDR thermal temperaturnya yang ini ya itu dan ini untuk tampilannya juga keren ya warnanya dari warna hijau muda sampai ke kuning jadi ini menggunakan gradient dan dengan icon berwarna putih seperti ini ya dan ini iconnya ini ini openclass ini kita coba buka ini ke openclass ya ya lalu ini ke password ke password dan ini ke file manager biar juga bisa dan ini ke net data net data apa net monitor dan disini juga ada alpha OS net data ada dua ya ada dua ya kalian bisa cek di net data alpha OS punya seperti itu ya udah komplit nih di firmware ini dan ini interface seperti ini untuk tampilannya dan untuk di menu status di submenunya itu ya ada seperti ini ada review value firewall good system net monitor ini ya not dan apa namanya net monitor dan juga alpha OS net data seperti ini dan ada rilis RAM lalu di menu sistem itu ada software masih ada sistem disk manager ataupun file manager itu ada file manager yang ada di bawah bisa file manager di sini ah lalu ada amlogic service ini sudah ada menu install open wrt dan disini gelap guys ya agak ada HG IPB jadangkan ya poinnya daya nomor 302 ini ya saya lalu ada argon config jadi eh di firmware ini sudah ada ada tema argonnya ya jadi kalian tinggal ganti tema saja dan ada modem dan untuk memaaf ya untuk modem ini admin nggak bisa coba kan admin nggak punya modem rakitan modem yang lain admin nggak punya jadi tidak bisa coba ya lalu disini ada service-service tentunya ada password ada password 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 file manager terminal dan 0tear untuk di passwordnya itu menggunakan versi berapa nih ya kita cek untuk password password passwordnya itu menggunakan versi 4.66 ekor 8 lalu untuk di Open class ini menggunakan versi 0.45 129 jadi ekor 129 file manager ini sudah eh apa namanya online ya yakni ya stabil hal 0tear service kita ini ya ada kebelian tetring dan one Oke ya semuanya untuk primernya keren simple dan di status bar itu ada modem terminal dihatkan ini eh Open class ya Nah ini ya ini punya Open class jadi jika kalian buka Open class seperti ini lalu kalian klik Open panel nah ini namanya eh yakin kontrol yakin dan kontrol panel pokoknya gini atau bacanya nih ya cd ini ya pokoknya pokoknya inilah enggak tahu sebutannya ya Hai lalu ada overview dan flash editor ini punya penyakit juga flash editor ini ya ya kita coba kita coba review temanya nih ini kan tampilan eh materialnya tema material punya firmware dari bank inisial jenia untuk temanya kita di sistem di lebih n style dan disini ya ini ada material bootstrap ini standar juga dan disini ada dua tambahan Alpa OS dan argot Oke kita coba untuk yang tema argonnya seperti apa Hai apakah sudah dimodif atau bagaimana kita cek saja gesya Oke untuk di tema argon seperti ini dengan warna berwarna merah Oh ini serba ungu guys ya ini serba ungu warna hitam dan ungu keren ya tampilannya kita coba logout seperti apa ya Oh seperti ini ya ya foul ya ini kalian bisa ganti untuk tampilannya kita login lagi kita ganti lagi nih ya untuk di temanya lebih temanya kita ganti ke Alpa OS ini juga menggunakan atau es yang mana nih temanya eh Oh yang ini guys yang terbaru ya yang bisa penangannya dan tipe paper yang belakang nih ya oke keren ya deh keren 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 jadi um inisial gini sudah sudah menambahkan tema ada dua ada dua tema yaitu tema Alpa OS dan juga tema argon seperti itu eh keren keren oke mungkin cukup sekian ya video kali ini karena atin hanya review saja dan untuk fungsionalnya ini oleh om inisial gini sudah bisa dikatakan ini normal stabil ya semuanya cuman yaitu wifi off dan untuk open flash flash password itu normal dan ini diperuntukan untuk FG dan sudah bisa install di mmc stb kalian seperti itu oke mungkin cukup sekian video kali ini bagi kalian yang ingin mendownload ataupun mencoba firmware ini Kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi di video ini guys ya Jangan lupa di subscribe biar admin lebih semangat dan jika ada eh tutorial ataupun yang kalian bingungkan dia penuh URT kalian bisa komen di bawah tuh ya di komen di bawah mungkin jika saya sempat dan saya juga tahu saya akan membuatkan konten tutorialnya ya itu merubah icon dan semacamnya nanti admin akan coba membuatkan kontennya untuk kalian seperti itu Oke mungkin cukup sekian video kali ini summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye